hei 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 cuy kembali lagi bersama saya di channel kozegaming cuy oke kali ini saya bakal bahasa-bahasi aja ya cuy bikin kontennya karena saya cuman mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian cuy ya bukan dari komenan YouTube bukan dari komenan IG ya ini dari temen mabar ya ini yang kayak gini temen mabar itu nanyain ke saya dua pertanyaan Oke kan yang dari pertemanan ini juga ada yang subscribe saya ya cuy guys kenalah Oke pertanyaan pertama Bang kenapa belum elitpas biasanya di awal elitpas abang udah elitpas Oke saya jawab saya kenapa belum elitpas bentar-bentar dengit kenapa saya belum elitpas itu karena saya lagi nunggu mystery shop cuy di bulan ini kan kata bocoran-bocoran youtuber makan ada mystery shop ya bulan ini jadi saya bakal nungguin aja ya kan dan iya emang ada event terbaru ini cuy nih payment event kalian cuman beli Rp15.000 dapat 520 enggak maulah buat elitpas sekarang jadi kita buat borong-borong mystery shop aja sih sekalian elitpasnya juga sih Oke jawab pertama itu kenapa belum elitpas karena saya lagi nunggu mystery shop Oke pertanyaan eh pernyataan dari saya ini cuy dengerin ya Oke saya bakal adik giveaway tapi dengan satu syarat atau bisa terbilang dua lah yang pertama itu kalian tembusin video ini itu sampai 50 like cuy 50 like aja cuy karena saya youtuber pemula dan syarat yang kedua ini syarat yang ya bisa maksa bisa enggak ya kayak enggak terlalu maksa juga sih itu kan syarat yang kedua itu kalian coba share ke teman-teman kalian supaya subscribe channel saya dan supaya subscribernya nambah cuy oke supaya lebih jelasnya syarat ini bukan pemenang giveaway-nya cuy jadi syarat ini itu cuman syarat yang 50 like ini ya itu cuman syarat buat adain giveaway-nya dan untuk share share-nya itu terserah kalian cuy nge-share atau enggak itu oke dan untuk hadiahnya saya belum pastiin karena kalau udah mastiin nanti dan ngasih tau kalian nanti pasti kalian ini ya cuy apa ya gimana 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 gitu ya tapi ya enggak bakal gimana gitu kan enggak bakal 70 ke bawah lah ya pasti 70 keatasan oke 70 diamond keatasan oke gitu sih dan itu aja sih syarat-syaratnya buat adain giveaway bentar-bentara banyak ingin keco dan kalau kalian bisa nembusin like ini sampai 75 atau 100 pokoknya kelipatan 25 saya bakal nambahin buat pemenang giveaway-nya maksudnya kalau 50 like itu cuman untuk satu orang pemenang kalau 75 like 75 like itu untuk dua orang pemenang dan 100 like itu untuk tiga orang pemenang pemenang cuy gitu aja sih ya dan kalau nanti maksudnya dari giveaway ini nambah subscriber saya nanti saya bakal nambahin juga hadiahnya cuy maksudnya tadinya 70 jadi 100 diamond Oke gitu aja sih di konten ini kita bakal bikin apa ya daripada cuma segini aja kan enggak enak ya Oh oke kayaknya ini kita bakal nge-review ak-blueframedrako dengan ak-flaming dragon cuy cepetan mana ya kan red of firenya Oke karena mana ya waktu dulu saya pernah lihat di konten youtuber itu MP40 winterland dan MP40 inkubator yang biru itu kan winterland itu red of fire 2 nih kalian bisa lihat ya winterland itu kan red of fire 2 ntar tembok ya ntar kita lihat dulu nah winterland itu kan red of fire 2 sedangkan yang biru inkubator biru itu berpuluh inkubator biru itu atau versatu tapi saya lihat begitu kan saya ada dengar itu atau firenya lebih cepet sedikit yang biru inkubator biru itu nah disini juga kita memastikan karena akak ini juga kan ratofair 1 ya oke kalau kata kamu Bang maka blueframedrako kan ratofair 2 Bang Oke disini kan saya masih level 1-2 ya kalau masalah dua sih udah lepet di bawah level 2 dan itu masih red of fire 1 ya bisalah gitu kan dibandingin Oke Oke kita langsung aja ke kontennya cuy Oke kita sudah ada di training ground ya cuy Oke kita langsung gak sekena aja ya cuy Oke kita ngambil dulu ak-bublin rekonya cuy oke itu firing ak-bublin rekonya cuy oke itu firing ak-bublin rekonya cuy oke itu firing ak-bublin oke kali ini kita bakal cobain ak-bublin rekonya cuy sekui a few moments later oke kita sudah pakai ak-bublin rekonya cuy kita langsung aja guys kan cobain ya cuy dan begitulah firingnya cuy oke kita bikin video reply-nya dan di dua senjata ini disatuin ya cuy oke gas oke seperti yang kita apa ya udah pastikan ya biasanya dari pihak Garena itu selalu apa ya mengopekan senjata-senjata yang menurut mereka legend cuy yang baru awal-awalan dan mereka mengeluarinya dengan cara-cara yang dari look royal dengan sangat harga sangat mahal gitu kan terus inkubator gitu biasanya dari senjata-senjata itu biasanya keluarannya walaupun atributnya sama tetapi biasanya gitu kan biasanya dari Garena itu apa ya mengopekkan sedikit lah gitu kan mengopekkan sedikit senjata tersebut supaya beda dari senjata yang atributnya hampir-hampir sama dan oke di percobaan kali ini berarti ak-bublin Hai Blue Frame Draco yang paling kenceng Retofire nya tapi beda sedikit lah enggak terlalu jauh sih beda sedikit ya oke sekian saja video dari saya semoga kalian senang dan terhibur dengan video saya Oke jangan lupa giveaway-nya cuy ya jangan lupa giveaway-nya eh belum ya belum belum aja jangan lupa apa ya like video ini supaya nanti diadain giveaway cuy oke guys salam pemula sejati